Indonesia menandatangani kerjasama dengan perusahaan farmasi asal Inggris AstraZeneca dalam pengadaan 100 juta vaksin COVID-19 di tahun 2021. Vaksin yang dikembangkan AstraZeneca tercatat di WHO dan saat ini memasuki tahap uji klinis ketiga. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kerjasama itu sudah disepakati melalui letter of intent. Pengiriman pertama vaksin akan dilakukan pada awal tahun 2021 secara bertahap. Retno menilai Indonesia mendekankan pentingnya faktor keamanan dan efikasi termasuk berbagi informasi mengenai hasil uji klinis tahap 1 dan 2 yang sudah dilakukan AstraZeneca. Kunjungan Manlu Retno bersama Menteri BUMN Eric Thohir ke Inggris ini sebagai usaha pemerintah mengamankan pasokan vaksin untuk Indonesia. Selanjutnya tim pemerintah akan mengunjungi Swiss untuk kembali mencari pasokan vaksin. Pertemuan dengan jajaran pimpinan AstraZeneca telah berjalan dengan baik. Indonesia telah menyampaikan permintaan penyediaan vaksin sebesar 100 juta untuk tahun 2021. Pihak AstraZeneca menyambut baik permintaan tersebut. Pengiriman pertama diharapkan dapat dilakukan pada semester pertama tahun 2021 dan akan dilakukan secara bertahap. AstraZeneca juga sangat tertarik untuk membangun kerjasama dan kolaborasi strategis jangka panjang dengan Indonesia. Nah di dalam pertemuan delegasi Indonesia menekankan mengenai pentingnya faktor keamanan dan identifikasi dari vaksin. Dan faktor-faktor ini akan menjadi bagian penting dari kerjasama vaksin Indonesia dengan AZ termasuk berbagi informasi mengenai hasil uji klinis tahap 1 dan 2. Dan pertemuan ditutup dengan penanda tanganan letter of intent terkait dengan rencana pengadaan vaksin COVID-19 dari AstraZeneca oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia diwakili oleh Pak Sekjen Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Terima kasih.